Kalau berbicara sebenarnya tahun 2014 saya membuat sebuah projek namanya Serimusa Jaktau Toba Sebenarnya simpel aja sih, aku terpikir dulu orang banyak membuat melakukan petisi tentang sebuah persoalan yang terjadi dengan bentuk tanda tangan Saya terpikir ini ternyak bagaimana sih membuat bentuk petisi dalam artian bentuk sastra gitu Sehingga terpikir lewat kempen sebuah sosial media kita mau mencoba mengumpulkan puisi-puisi tentang dan otoba Dan orang bisa bebas mendeskripsikan seperti apa dan otoba itu Tapi yang kita ciptakan sih sebenarnya kita jilid pertama itu 250 puisi Dan 70% orang bercerita tentang dan otoba itu bahwa tidak seindah dulu lagi gitu Dari situ kita bisa menarik kesimpulan meskipun menurut aku itu sebuah sastra Tapi aku menurut aku bisa dijadikan itu sebagai riset awal bagaimana sih pendapat orang tentang dan otoba hari ini Ya